selamat menikmati diagram argan diagram argan merupakan sistem koordinat cartesius yang dipakai untuk memberikan posisi pada bilangan kompleks atau dapat dikatakan diagram argan itu adalah diagram yang merepresentasikan bilangan kompleks itu jadi kalau di bilangan real itu bilangannya direpresentasikan di diagram cartesius jadi ada sumbu X dan sumbu Y kalau di diagram argan ini juga ada sumbu X dan Y bedanya kalau sumbu X adalah bagian real dan sumbu Y adalah bagian imaginernya misalkan ya misalkan bilangan kompleks Z1 sama dengan 4 ditambah 3i maka Z1 dapat ditulis dengan koordinat 4,3 nah ini ya 4,3 jadi X nya adalah 4 dan Y nya adalah 3 nah diagramnya adalah kita ambil kita tarik garis dari titik asal yaitu 0,0 nah jadi untuk di bilangan kompleks bilangan Z1 ini dilambangkan dengan sebuah vektor vektor yang ditarik dari titik asal 0,0 maka kekanannya sejauh 4 dan keatasnya sejauh 3 itu bedanya dengan bilangan real kalau bilangan real ketika diketahui titiknya 4,3 maka kalau kita gambarkan di diagram cartesius dia hanya berupa titik saja tapi kalau di diagram argan kalau di bilangan kompleks itu berupa rektor nah kita contoh lain misalkan bilangan Z1 nya adalah 2 kurang 5i maka Z1 nya dapat ditulis sebagai 2,5 karena X nya 2, Y nya 5 nah gitu ya ini yang Z1 4 tambah 3i tadi nah ini yang 2 kurang 5i jadi ingat kita tarik vektornya dari titik 0,0 kekanannya sejauh 2 satuan disini kekanan 2 satuan X 2 satuan dan min 5 ini artinya kebawah-kebawah sebesar 5 satuan nah bagaimana kalau bilangan kompleks ini kita jumlahkan bagaimana penjumlahannya di diagram argan ini akan kita bahas jika 2 bilangan kompleks dijumlahkan dan proses penjumlahannya digambar pada diagram argan maka proses penjumlahannya akan seperti penjumlahan vektor yaitu menggunakan aturan cacir genjang misalkan kita punya Z3 2 tambah 4i dan Z4 4 tambah 3i maka kalau kita lakukan operasi penjumlahan biasa yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6 4 ditambah 3 sama dengan 7 maka Z3 tambah Z4 sama dengan 6 ditambah 7i nah bagaimana di diagram argan jadi ini ya Z3 nya 2 ditambah i 2 ke kanan dan 4 ke atas jadi kita punya ini Z3 Z4 nya adalah 4 tambah 3i 4 ke kanan dan 3 ke atas jadi disini ya titiknya Z4 maka penjumlahannya adalah kita lakukan perpanjangan kedua vektor jadi ini Z4 dilakukan kesini yang sejajar dengan Z3 maka Z3 nya adalah 2 tambah 4 berarti Z4 nya digeser 2 ke kanan dan 4 ke atas jadi kira-kira disini dan Z3 nya digeser sebanyak 4 ditambah 3i 4 ke kanan dan 3 ke atas maka disini nah ketemunya di titik ini maka penjumlahannya adalah ditarik titik ditarik vektor dari titik 0,0 titik asal ini ya Z3 tambah Z4 digambarkan dari vektor ini nah selanjutnya bagaimana dengan pengurangan bilangan kompleks jadi misalkan kita punya Z3 sama dengan 2 tambah 4i dan Z4 nya sama dengan 4 tambah 3i maka Z3 kurang Z4 jadi ini kalau kita lakukan pengurangan biasa itu 2 dikurang 4 min 2 ditambah 4 kurang 3 itu 1 min 2 tambah i tapi kalau di diagram argan gimana jadi sebenarnya kalau di D vektor itu kalau pengurangan 2 buah vektor ini sama dengan kita jumlahkan dengan minusnya jadi jika kita punya minus Z4 eh jika kita punya plus Z4 disini maka Z3 dikurang Z4 ini bisa ditulis Z3 ditambah dengan minus Z4 nah jadi misalkan ini ya kita punya Z3 2 tambah 4i maka posisinya adalah disini Z3 ya 2 ke kanan 4 ke atas Z4 4 ditambah 3i disini ya 4 ke kanan dan 3 ke atas maka Z3 ditambah minus Z4 sama dengan Z3 jika Z3 nya ke kanan sebanyak 4 dan ke atas sebanyak 3 maka minus Z4 berarti sebaliknya ya ke kiri dan ke bawah jadi kira-kira seperti ini inilah minus Z3 maka yang kita jemlahkan adalah ini ya garis biru dan garis hitam ini vektor biru dan vektor hitam jadi kita lakukan perpanjangan 2 vektor pertama ini ke sini sebesar 2 ke kanan dan 4 ke atas kira-kira ketemu disini dan dari Z3 ini kita gambarkan juga 4 ke bawah dan 4 ke kiri dan 3 ke bawah jadi kira-kira seperti ini nah bertemunya disini di titik ini yaitu min 2,1 nah jadi kira-kira seperti ini ya kalau Z3 ditambah 4 kita langsung saja disini jadi kalau Z3 kurang 4 Z3 yang ditambahkan dengan minus Z4 jadi ini vektor jadi sekian dulu penjelasan saya tentang diagram argan semoga dapat dipahami bagaimana konsep dari penjumlahan 2 vektor ini ya krisinya itu penjumlahan di diagram argan ini sama dengan penjumlahan 2 vektor jadi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati